Intro Di cerita sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, Xiaoyu sudah masuk sekolah khusus. Lalu, si Tupa yang terbangkitkan dan mulai jadi pintar. Dan Lusu mengalami perkembangan mulai dari kemampuan berpedangnya. Hingga dia diterima di anggota jaringan surgawi dan bumi. Atau kalau dimanhua, ini sebutannya dragnet dan snare. Di akhir episode, setelah Lusu gagal melakukan misi menukarkan DNA di ruangan kepala sekolah Li. Gara-gara menggunakan roh hantu milik Xiaoyu yang kebanyakan cekikikan. Lusu terpaksa harus menuruti janjinya pada Xiaoyu untuk berlibur ke danau Kinzu. Liburan mereka pun dimulai. Lusu dan Xiaoyu berangkat menaiki kereta. Tentu, sang Tupai kecil yang pintar wajib ikut. Karena hewan dilarang masuk, Lusu mencoba trik dengan menyuruhnya menjadi patung souvenir. Lalu, Tupai itu berakting layaknya patung souvenir yang tak bergerak. Saat petugas stasiun mengecek barang bawaan mereka. Awalnya, Lusu berhasil mengecohnya dengan bilang itu hanya hiasan dekorasi, bukan makhluk hidup. Namun, mereka ketahuan saat ada bocil lewat sambil makan keripik kentang yang membuat Tupai itu bergerak. Tentu, Lusu memarahi si Tupai kecil dan menyuruhnya masuk sendiri bagaimanapun caranya. Lalu, kita dibawa ke era masa lalu, Lusu. 16 tahun yang lalu, nampak seorang gadis cantik di atas gedung menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star sambil menangis. Ya, ini adalah ibu Lusu, seperti pada scene awal film animasi. Tiba-tiba, dia diserang oleh beberapa orang dengan pedang. Ibu Lusu mencoba menghindar, namun dia terkena serangan pedang itu. Ternyata, mereka adalah orang yang memburu ibu Lusu. Karena, ibu Lusu membawa kotak misterius. Dengan tubuh yang terluka, ibu Lusu disuruh menyerah dan memberi tahu kotak yang ia bawa atau mereka akan membunuhnya. Dengan wajah tegas, ibu Lusu membalas, Meski membunuhku, kau tidak pantas mendapatkan kotak itu. Ibu Lusu mengambil pedang dan menusukkan pedang itu ke dirinya sendiri. Para kelompok pemburu itu tercengang. Melihatnya memilih bunuh diri dan mereka gagal mendapatkan kotak yang mereka cari. Ternyata, kotak yang mereka cari telah ditinggalkan ibu Lusu di sebuah rumah. Nampak sebuah kota dan labu dengan suasana gerimis. Seorang emak-emak menemukan kotak itu dan membukanya yang mana ternyata di dalamnya adalah bayi dengan serikat barang khusus dan sebuah tulisan Lusu. Emak-emak itu mencoba mengamati bayi itu dengan nama Lusu dan sebuah kalung jimat yang berada di lehernya. Karena kasihan, emak-emak itu mengambil bayi itu ke dalam rumah dengan rasa penasaran. Siapa yang tega meninggalkan seorang bayi mungil di tengah rintiknya hujan kala itu? Sungguh anak yang malang. Namun, lucunya emak-emak tadi ternyata tak mampu merawat Lusu. Dengan terpaksa, dia melakukan hal yang sama dengan meninggalkan Lusu di depan Panti Asuhan. Direktur Panti Asuhan awalnya bingung karena di tempat mereka sudah banyak sekali anak-anak. Namun, mau tak mau mereka merawat bayi itu. Sungguh malang nasibmu Lusu. Beberapa tahun kemudian, Lusu sekarang sudah beranjak dewasa di Panti Asuhan. Nampak dia sedang mengantri makanan di kantin Panti. Saat dia asik makan, dia melihat anak Panti lain sedang membuli seorang bocil perempuan yang terlihat marah-marah. Lusu yang baik hati membawa mangkuknya dan menggunakannya untuk memukul anak-anak Panti itu yang membuli bocil perempuan. Ternyata, anak-anak Panti itu membuang mangkuk makan milik bocil itu yang membuatnya marah. Lusu dengan baik hati memberikan sebuah ikan kering jatah makanannya untuk bocil perempuan itu. Bocil itu ternyata selera makanannya tinggi. Dengan mengemaskan, dia memakan ikan kering itu dengan rumput sebagai piringnya. Lusu yang melihat tingkah bocil yang mengemaskan itu, akhirnya memberinya nama Lu Xiaoyu. Itulah pertama kalinya Lusu bertemu dengan Lu Xiaoyu. Dan sejak saat itu pula, mereka menjadi keluarga di Panti Asuhan dan berbagi apapun satu sama lain. Bahkan, Lusu rela mencuri daging ayam di kantin untuk Lu Xiaoyu yang mulai ia anggap sebagai adik kesayangannya. Susah sedih mereka lalui bersama. Kue ulang tahun mungil untuk Xiaoyu. Sweeter hangat agar Xiaoyu tidak kedinginan saat malam. Hingga makanan-makanan untuk Xiaoyu yang ia dapatkan dari mencuri membuatnya di penjara di Panti Asuhan. Disitulah, mereka mulai berikrar akan menjadi keluarga selamanya. Namun, suatu ketika, petugas kantin memanggil mereka. Yang mana ada orang yang ingin mengadopsi Xiaoyu. Orang tua itu senang dengan Xiaoyu yang sangat imut dan mengemaskan. Begitupun Xiaoyu senang karena dia akan diadopsi. Dia bilang kepada Lusu bahwa kita akan punya rumah sendiri Lusu. Orang tua itu tercengang. Eh, kita? Ya, orang tua itu harus mengadopsi Lusu juga jika ingin mengadopsi Xiaoyu. Namun, mereka hanya ingin Xiaoyu. Lusu yang kurus, dekil, berantakan tak membuat mereka ingin mengadopsi dua orang sekaligus. Hanya Xiaoyu yang diinginkan. Xiaoyu tentu murkah. Dia menangis dan tak mau diadopsi. Dia tak akan pergi kemanapun jika Lusu tak bersamaku. Ucap Xiaoyu. Dengan menggigit orang itu, Xiaoyu berlari memilih menghampiri Lusu lagi. Kukui. What the fuck?